Peserta webinar, seminar online, siang hari ini kita akan membahas tema mengenai peluang trading emas dan crude oil pada bulan ini. Karena pergerakan emas dan pergerakan crude oil sangat menarik untuk kita jadikan sebagai salah satu peluang trading. Yang mana harga emas ini beberapa hari terakhir masih menguat, masih naik dan masih bertahan di level 1.900. Bahkan tadi pagi harga emas kembali lagi menyentuh harga tertinggi sepanjang masa yaitu di 1984-1984. Baik untuk peserta webinar, seminar online, para youtuber beberapa menit ke depan nanti kita akan membahas mengenai peluang trading emas dan crude oil. Yang mana bisa, ya apalagi tidak sedikit memberikan kita gambaran lah ya. Gambaran mengenai apa yang harus kita lakukan, peluang apa nih yang bisa kita dapatkan dari pergerakan kedua komoditas ini. Jadi ada komoditas emas sama crude oil. Sedangkan untuk kita bahas di emas dulu, jadi emas masih menunjukkan penguatan dari sisi fundamental masih mendukung untuk harga emas terus naik atau menguat. Karena beberapa analis juga melihat masih ada geopolitik yang masih belum stabil. Kemudian kesepakatan dagang antara Amerika dengan Cina pun juga masih belum saling memberi dan menerima. Jadi ibaratnya Amerika ini masih belum puas, masih belum puas dengan apa yang kesepakatan dagang yang sudah diterah tangani. Kemudian negara Amerika ini masih ingin supaya Cina ini membeli produk pertanian yang lebih banyak lagi. Demikian juga dengan produk dari sektor perikanan. Supaya lebih banyak lagi, sehingga bisa memicu pertanian yang ada di Amerika ini lebih produktif. Nah seperti itu. Jadi untuk hubungan dagang pun juga masih belum menunjukkan tanda-tanda membaiklah ya. Masih ada tidak kepuasan. Kemudian dari hubungan bilateral sendiri, dari hubungan bilateral kedua negara pun juga ketutuhan besar Amerika di Cina pun juga mulai ditutup. Kemudian ketutuhan besar Cina yang ada di Amerika juga ditutup beberapa waktu lalu. Jadi hal ini membuat hubungan diplomatik kedua negara ini sedikit merenggang. Sehingga mempengaruhi kesepakatan dagang yang sudah diterah tangani pada awal tahun, di bulan Januari kemarin, tahun 2020. Kemudian belum lagi ditambah virus, apa namanya, COVID-19 ini masih belum meredah dari negara Amerika. Sehingga bahkan penuritannya pun juga semakin bertambah, korban pun berjatuhan juga semakin bertambah. Sehingga mau tidak mau membuat pemerintahan Donald Trump dan Bank Sentral Amerika itu mengeluarkan beberapa kali stimulus. Kemarin stimulus yang keempat minggu lalu, stimulus keempat sudah diluncurkan hari Selasa pagi minggu kemarin. Jadi untuk setiap kepala keluarga mendapatkan sekitar 600 dolar per minggu. Dan ini pun dari beberapa anggota parlemen, terasa masih kurang, masih ada pengebadan. Di antara partai Republik dengan partai lainnya juga sedikit ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat karena kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump. Sedangkan dari kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral pun berusaha untuk mempertahankan suku bunga. Jadi masih mempertahankan suku bunga di level rendah, belum ada pernyataan untuk melirik ke suku bunga negatif. Nah, jadi belum ada topuk pun menaikkan, belum ada pandangan seperti itu. Jadi masih fokus ke perekonomian, memperbaiki perekonomian karena efek dari COVID-19 yang masih melanda di negara Amerika. Baik, untuk para YouTuber, di peluang trading mas ini memang sangat menarik sekali karena harga mas masih belum menunjukkan tanda-tanda terkoreksi, belum menunjukkan tanda-tanda turun di bawah 1.900, masih di atas 1.900, bahkan masih menempel di harga tertinggi sepanjang masa. Nah, dan kalau kita lihat secara teknikal, level 2000 pun semakin lama juga semakin dekat. Jadi analis perbankan pun juga melihat pelemahan USD ada beberapa faktor. Salah satunya geopolitik, kemudian COVID-19 yang masih belum meredah dari bumi Amerika. Kemudian yang ketiga, Amerika sebentar lagi mau pilpres ini, nah ini yang paling ramai. Nah, biasanya kalau pilpres atau pilihan presiden ini, nanti setiap-tiap negara bagian akan mengumumkan pemenangnya. Nah, seperti ketika Donald Trump pilpres satu pertama kali, waktu itu dengan Hillary Clinton. Nah, itu juga sangat menarik hari. Nah, ini membuat pergerakan instrumen keuangan yang ada di pursa, nah itu berfluktuatif. Nah, jadi paling tidak kalau misalnya kita ingin memanfaatkan momen tersebut, jangan lupa untuk dipersiapkan modal, kemudian dipersiapkan informasi yang cepat. Sudah ya, jadi paling tidak dari peperluan negara bagian akan mengumumkan si A ini yang menang, si B ini yang menang. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi, faktor fundamental memang masih mendominasi dan mempengaruhi pergerakan USD dan tentu saja juga mempengaruhi pergerakan emas di bulan ini. Sedangkan untuk harga emas sendiri pun masih menempel di level atas, semuanya masah, bahkan sudah melekati level 2000. Kemudian prediksi dari para perbankan, analis perbankan pun juga mengatakan ada yang memprediksi di tahun ini mungkin bisa nyuntuh 2050, ada yang 2100, bahkan ada yang 2300. Jadi, itu pun juga tergantung dari di bulan November nanti, pil presenya presiden yang terpilih siapa dulu. Nah, itu juga akan sangat menarik untuk melihat dari pergerakan emas. Nah, cuman yang perlu kita lihat di bulan ini nih, apa yang harus kita lakukan nih. Nah, ini sangat menarik sekali. Untuk kita lihat secara teknikal fundamental untuk yang mempengaruhi pergerakan emas. Oh ya, untuk minggu ini, besok hari Jumat, itu ada no form peril, data tenaga kerja di luar sekitar pertanian itu juga nanti akan dirilis besok hari Jumat. Jadi, para YouTuber yang kebetulan mempunyai posisi emas atau mungkin posisi mata uang atau forex yang kebetulan mungkin berlawanan dengan USD. Nah, itu perlu dicermati karena besok Jumat, itu nanti ada data no form peril yang sangat, apa namanya, sangat dicermati oleh, sangat dinantikan oleh pelaku pasar. Apakah di bulan Agustus ini data no form peril lebih bagus daripada bulan kemarin atau bahkan mungkin lebih buruk. Nah, itu yang perlu kita sembahkan karena ini akan mempengaruhi pergerakan emas selanjutnya. Nah, kalau katanya lah mungkin penurunan yang lumayan tajam di data non form, ya bukan tidak mungkin. Agama sepasti akan kembali melambung bahkan mungkin bisa di atas level 2000. Tapi, kalau misalnya data non form peril ini kuat untuk US atau banyaknya tenaga kerja di luar setelah pertanian ini memang banyak diserap oleh beberapa publik atau industri yang ada di Amerika, nah ini akan menguntungkan untuk USD. Paling tidak, USD akan kembali menguat setelah beberapa hari USD terus memah. Nah, terus melahir hari ini juga dimanfaatkan oleh mata uang yang menjadi rival USD itu berada di level atas. Kayak Poster Link, kemudian Euro, kemudian Yen, Swiss Bank, karena Dolar Kanada itu juga terletas sudah di level penguatan yang sangat, apa namanya, lumayan banyak. Demikian juga emas, emas pun juga penguatannya juga sangat signifikan sekali. Dari 1.700, 1.800, sekarang minjak 1.900. Kemudian untuk crude oil sendiri, ini kita sedikit membahas mengenai fundamental. Nanti setelah ini kita cek ke lapangan, cek ke MetaTrader 5GB Invest, apakah bentuk cat atau secara teknikal seperti apa nih gambarannya di mana, di emas, maupun di crude oil. Sedangkan crude oil sendiri pun, dari kedua negara, negara penghasil minyak terbesar, Rusia dan Arab Saudi, ini mereka masih belum ingin memproduksi minyak secara normal. Jadi, maksudnya normal ini memproduksi minyak sebelum ketika ada COVID. Nah, jadi, biasanya Arab Saudi memproduksi lebih dari 10 juta bero per hari. Nah, demikian juga dengan Rusia. Tapi, sejak ada COVID, mereka mulai mengurangi produksi karena peminat atau pembeli dari minyak ini mengalami penurunan. Nah, kalau mereka terlalu banyak memproduksi dan pembelinya turun, otomatis akan menjatuhkan harga minyak. Bahkan, sampai menyentuh di level 6 dolar per barrel. Itu sangat luar biasa terendah sepanjang sejarah, sepanjang masa lah ya. Dan sekarang harga minyak, harga crude oil itu di level 40-an. Dia masih stay di atas level 40. Dan beberapa minggu kemarin, dari kedua negara penghasilan minyak terbesar, Rusia dan Arab Saudi, mengatakan untuk pembatasan produksi kemungkinan akan sampai di bulan Agustus. Nah, di bulan inilah nanti akan diputuskan kembali apakah Arab Saudi dengan Rusia akan kembali lagi memproduksi minyak secara normal atau mereka masih melakukan pengurangan produksi seperti yang sekarang ini dilakukan. Nah, itu jadi sangat menarik bagi kita semuanya untuk bisa mengambil peluang di crude oil maupun di emas. Nah, khusus yang di crude oil ini paling tidak kebijakan OPEC pun juga akan sangat mempengaruhi OPEC plus sama kebijakan OPEC. Nah, itu yang membuat harga minyak berfluktuatif. Sedangkan untuk sektor dari persediaan minyak di Amerika, itu untuk yang versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Minggu kemarin ada pengurangan stok minyak. Dari tata sebelumnya, sekitar 4,8 juta barrel dan dirilis aktualnya minus 10,6 juta barrel. Sedangkan di minggu ini, besok hari-rabu dirilis jam 21.30. Dari predisi analis, kemungkinan ada kenaikan, paling tidak, di 357 ribu barrel. Sedangkan data kemarin itu sampai turunnya lumayan banyak, minus 10,6 juta barrel. Jadi, adanya pengurangan stok minyak yang luar biasa tanah itu pun, ini pun juga tidak mempengaruhi pergerakan harga minyak. Harga minyak lebih cenderung stabil. Di level 38, 39, 40. Bahkan mungkin sampai sempat mencapai di 42. Jadi, kalau saya rasa, membentuk semacam range lah ya, antara 38 sampai di 42. Dan ini pun masih belum bergerak. Apakah breakout di 48 atau breakout di 38. Eh, sorry. Breakout di 42 atau di breakout di 38. Ini pun masih belum ada tanda-tanda untuk harga minyaknya berikut ke atas atau berikut ke bawah. Jadi, masih lebih cenderung dalam range antara 38 sampai 40 dolar per barrel. Sedangkan untuk versi API, Amerika Petroleum Institute, itu juga memprediksi untuk minggu kemarin dari stok sebelumnya 7,5 juta barrel. Ternyata, jadi pengurangan sebesar minus 6,8 juta barrel. Itu pengurangan yang juga lumayan banyak, tapi lebih banyak di versi EIA-nya. Jadi, kedua lembaga survei ini setiap hari Rabu, untuk API Rabu biasanya pagi setengah 4 lah ya. Setengah 4 pagi itu merilis stok minyak, persediaan stok minyak, cadangan stok minyak di Amerika. Sedangkan yang malam hari biasanya pukul 21.30 itu versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Jadi, kedua badan ini kalau merilis mengenai stok minyak di Amerika, itu akan membuat pergerakan harga minyak berlupa. Nah, kemudian untuk kebijakan OPEC pun juga masih belum ada tanda-tanda untuk memproduksi secara normal. Jadi, masih stabil, masih belum ada kabar berita mengenai memproduksi normal. Jadi, belum ada seruan dari OPEC pada para anggotanya untuk memproduksi normal. Jadi, belum ada seruan seperti itu. Jadi, hal ini bisa kita manfaatkan pergerakan crude oil yang dalam range. Kita lihat di chat di MetaTrader. Oke, mungkin kita langsung lihat saja untuk, apa namanya, MetaTrader. Ini kita share. Saya share mengenai MetaTrader. Untuk tadi pagi, harga emas sempat terjadi gap ya, pada gap up. Mungkin para YouTuber bisa melihat harga emas tadi pagi lompat, gap up, sempat di 1984. Namun, kemudian dia sempat ada koreksi turun. Jadi, kembali lagi turun dan gap pun sudah tertutup. Jadi, tidak ada kayak semacam, ada gap yang belum tertutup sih, sudah tertutup. Baik, untuk kita, ini sudah saya share mengenai MetaTrader 5. Kita cek satu per satu nih untuk pergerakan harga emas dulu lah ya. Harga emas sangat menarik untuk kita lihat. Dari chat weekly, kita agak sedikit panjang dulu. Nah, ini untuk yang saya tarik di bonansi. Dari 19.20, harga tertinggi ketika di cetak tahun 2011, bulan November lah ya. 2011, bulan November, sampai di 19.20, saya tarik di ibu ke 10.46. Dan sekarang sudah freak out, 19.20, lanjut to rally. Kemudian, ini kalau saya tarik di bonansinya diperoleh 113 persen. Nah, 113 persennya jatuhnya di 23.4. Kalau di 127 persen itu jatuhnya di 2021.56. Itu kalau misalnya harga emas masih menjulang naik, masih kuat untuk naik. Itu pun suka nanti ditopang dengan bill price. Bill price di Amerika seperti apa gambarnya. Nah, kita belum tahu soalnya masih di bulan November. Nah, kita berbicara untuk bulan yang ini, bulan Agustus. Kemudian, jika terkoreksi turun, jadi ada penguatan, ada pengemahan apabila dia menguat di level terdekat di 2034. Kemudian untuk level apabila terjadi koreksi turun atau mungkin kayak semacam aksi taking profit, itu paling tidak di sekisaran 18.21. Kalau misalnya penurunannya masih patah jam atau volatilasi memang para bayar mungkin melepas posisi, ya paling tidak dia akan menguji ke 17.33. Itu kalau misalnya terjadi asing taking profit yang katakanlah ya sedikit ekstrim lah ya, sedikit ekstrim dan sedikit lumayan banyak. Validati 78,6 persen itu akan menguji di situ, 17.33. Ini kalau kita lihat secara weekly. Jadi secara weekly penguatan paling dekat 23.4, kemudian pelemahan paling dekat di 18.21. Kemudian kita cek untuk daily, harian. Ini kalau kita pakai teknik divergen. Kemarin yang sudah sempat saya ulas ya mengenai teknik divergen. Jadi kalau secara harian, saya melihatnya dari sini, dari RSI. RSI terjadi semacam perbedaan pola atau divergen, perbedaan pola pergerakan antara indikator dengan pergerakan harga. Nah, jadi kalau kita lihat untuk daily, harganya naik dari 18.20 ke 19.20, 19.80 ke 19.83. Kemudian untuk RSI, ini ada sedikit turun. Jadi untuk yang diharga itu menunjukkan higher high dari 1980 ke 19.84. Hari ini tadi 19.84. sedangkan gambar di RSI, nah kita melihat ada sedikit divergen, jadi divergen positif, plus divergen, bukan itu ya, divergen diris. Nah, kalau saya katakan divergen diris. Sedangkan di RSI, itu menunjukkan dia turun. Nah, ini ada sedikit terjadi perbedaan pola. Jadi kalau menurut saya kemungkinan harga masing-masing akan, apa namanya, masih ada peluang untuk dia terkoreksi. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita yakin ini masih naik, masih menguat, ya ini kesempatan kita untuk kita buy di level terendah atau buy di level support lah ya, bukan level terendah, soalnya levelnya sudah di atas sih, di 1.900. Level terendah di berapa hari kita juga gak tahu. Nah, yang jelas kita di level support atau di batas bawah. Nah, kita check. Jadi divergen, di chat daily, berdasarkan RSI, menunjukkan turun, sedangkan di pola pergerakan harga, menunjukkan garis naik. Dia membentuk higher high. Sedangkan di RSI, menuntuk lower high. Jadi kemungkinan, kalau teori ini sih, biris, kemudian ada penurunan. Nah, penurunannya sampai di berapa nih? Nah, kita cek. Kita sedikit ke time frame-nya, sedikit agak kecil. Nah, kita beralih ke H4. Nah, untuk memudahkan kita melihat level koreksi di berapa, kita minta bantuan alat indikator Fibonacci. Nah, kita pakai Fibonacci lagi. Karena Fibonacci ini langsung kelihatan levelnya di berapa persen, angkanya di berapa kelihatan. Nah, coba kita tarik garis dari koreksi kemarin, 19.06. Nah, kita naiknya dari yang dekat-dekat saja, nggak usah terlalu jauh. Kalau misalnya kita mau naik yang sebelah sini, juga boleh sih. Dari harga tertinggi, sorry, harga terendah dua hari lalu lah ya. Dua hari lalu. Seperti catnya kok banyak. Nah, mungkin saya buka cat baru lagi aja supaya tidak terlalu numpuk-numpuk. Oke. Kita cek. Untuk area Fibonacci. Ini mungkin lebih rendah. Kita tarik yang dari sini aja. Nanti ini, soalnya ini terbentuk kayak semacam formasi double top lah ya. Ini kalau kita lihat double top. Nanti kita bahas lagi double top. Oke, kita cek. Dari 19.06. Nah, ini 19.06. Setelah melewati harga tertinggi sepanjang sejarah 19.20 di breakout sempat terajak ada koreksi sampai 19.06. Nah, kemudian kita tarik sampai di 19.84 harga tertinggi hari ini. Kalaupun terkoreksi, paling tidak di harga 19.66. Kemudian di 38.2 persen jatuhnya di 19.55. mungkin kalau 19.55 sedikit agak jauh lah ya. Sedikit agak jauh. Tapi di pergerakan emas tidak ada jauh, tidak ada dekat. Semuanya bisa tercapai. Kalau misalnya fundamental mendukung ya jarak pun tidak ada istilahnya terlalu jauh atau terlalu dekat. Semuanya bisa tercapai. Nah, itu yang harus kita waspatahin. Paling kalau kita transaksi di emas dipersiapkan psikologis dan dipersiapkan model gitu aja. Pergerakan emas ini sangat luar biasa. Apa namanya? Pergerakan ini sangat cepat sekali. Nah, ini kita peroleh paling tidak di 19.66 atau di 19.55 Di area 19.54 Oh, 55 persis. 19.55 Nah, ini 38,2 persen. Jadi kalau misalnya kita lihat dari harian kemungkinan ada penurunan di Ristivargen paling tidak menyentuh ke 19.66 atau di 19.55 seperti itu gambarannya. Kalau kita lihat pula mungkin kita jangan ini tidak saya hilangkan dulu kita buka cat baru lagi aja kalau kita lihat pula ini membentuk semacam double top ini double top nya disini ada beberapa top dilewati dan ini sudah break out lah ya kalau kita pakai yang hampat oh nah ini kita lihat dari hampat ada berapa top ini 1980 1980 kemudian disini juga sama 1980 double top juga mungkin double top terus ini bawahnya 19.06 kita kasih angka supaya kita ingat terus yang disini sempat melewati 1983 tapi posisinya juga masih di bawah ini sudah top lagi dilewati 80 nya sampai di 83 cuman belum ada konfirmasi untuk apa namanya close di atasnya close di atasnya 1980 kemudian hari ini 1984 jadi kenaikannya sedikit-sedikit tapi posisinya masih close di kalau hanya 1980 jadi ada beberapa resisten yang disini 19.39 19.39 oke sekarang kita oleh satu persatu jadi ada dua apa ya double stop lah ya ini naik lainnya ada dua sih naik lainnya di 19.06 sama 19.39 mungkin kita coba dari 19.39 jadi kita tarik 19.83 dikurangi 19.39 ketemunya 44 poin 44 poin kita tambahkan dengan 19.19 19.83 20.27 jadi kita dapatkan resisten paling enggak kemungkinan targetnya di 20.27 1 kemudian disini ada top-stop lagi antara 83 ke 84 kita terlihat low-nya berapa nih 59 yang ini agak sedikit pendek ini ya 19.59 disini yang ini oke sekarang kita hitung 19.84 dikurangi 19.59 contohnya 25 poin 25 poin ditambah 19.84 2009 20.59 nah ini sekarang kita dapat angka jadi ibaratnya semacam resisten 1 2009 resisten 2 2027 nah sekarang itu yang setakat panjang 1980 dikurangi 19.06 ketemunya 74 poin ditambah 1980 80 ketemunya 2000 2054 nah disini ini ini untuk target pertama kalau misalnya dia masih naik target satu terus ini untuk target yang kedua target kedua disini kemudian disini ada target yang ketiga nah 54 target kita kita lihat H4 ada beberapa top ada beberapa neckline ada 3 neckline dan 4 top lah ya top berarti ada 4 4 harga tertinggi 980 sama 980 ini ada double top pertama sampai di 19 dari sini 1983 ke 1984 neckline 19 59 diperoleh target pertama kemungkinan di 2020 2009 2009 kemudian kita lihat top berikutnya 1980 sama 1983 neckline di 1939 disini ada kita hitung target kedua kemungkinan di 2027 kemudian ada top lagi berikutnya 1980 1980 naik 1906 target ketiga sedikit agak jauh di 20 54 nah cuman di emas ini tidak ada istilahnya jauh tidak ada istilahnya dekat jadi kalau misalnya dia bergerak fundamental juga kebetulan mendukung ya saya rasa untuk target pun juga mudah untuk tercapainya cuman yang akan menjadi perhatian di sini adalah kalau misalnya dia close di bawahnya 1900 di bawahnya 1900 nah ini merupakan sinyal untuk koreksi saya lihat dari beberapa analisa mereka melihatnya di level 1900 kalau seandainya close di bawahnya 1900 kemungkinan harga mas per koreksi koreksinya paling tidak di 18 yang paling dekat nih 1821 yang sementara 1821 tapi kalau misalnya kita lihat pattern ya nanti kita lihat kita cek dulu nih levelnya di berapa ini target naik untuk target turun nah kita bisa cek di sini nih supaya kita cek sekalian kalau misalnya harga mas terkoreksi jadi kita hitung lagi kalau misalnya turun 19 84 dikurangi 19 59 ketemunya 25 poin 19 59 dikurangi 25 19 19 34 nah ini untuk target yang pertama ini saya hitung sampai di kalau misalnya ini market jadi koreksi karena kenaikannya juga sangat signifikan sekali dan tidak menyisakan sedikit koreksi kemudian 19 83 kita kurangi 19 34 ketemunya 44 44 poin 19 34 dikurangi 44 jatuhnya di 18 95 nah ini kayaknya target kedua ini yang sedikit menentukan kalau mas sinyal biris kemudian kalau terjadi penurunan yang sangat ekstrim 19 80 kalau dia break di 19 06 ini 74 poin 19 06 dikurangi 74 ketemunya 18 32 nah disini target ketiga 19 32 nah jadi target ini kita belum melihat misalnya nih kalau kita berbicara secara teori misalnya kalau argamas turun melewati 19 59 dan close-nya di bawahnya 19 59 kemungkinan dia akan mencapai target yang pertama 19 34 kalau market emas masih turun secara teori kita bicara secara teori mengenai teknik double top dia turun melewati 19 39 dan close-nya di bawahnya 19 39 kemungkinan dia penurunannya akan kemungkinan target penurunannya di 18 95 untuk target yang kedua kalau misalnya harga emas masih turun dan melewati 19 19 0 6 dan close-nya di bawahnya 19 0 6 nah kemungkinan untuk perhitungan secara teori targetnya di 18 32 untuk target yang ketiga yang perlu kita cermati jadi kalau tidak level 1980 1983 1984 kita cermati sekarang running masih di tengah-tengah 1970 untuk target yang untuk neckline yang pertama jatuhnya di 1959 neckline yang kedua 19 39 dan neckline yang ketiga 19 06 jadi itu level yang perlu kita apa cermati untuk kalau kita bertransaksi di emas jadi ini kita berbicara secara teori dan kita berbicara mengenai teknik pattern kebetulan membentuk beberapa top beberapa bukan top beberapa resisten beberapa resisten dan kalau kita tarik garis juga membentuk beberapa istilahnya kayak semacam apa neckline untuk double top 1989 1959 1959 1939 dan 19 19 untuk target sudah saya catat mungkin bisa di capture kalau yang apa atau mungkin bisa dicatat untuk yang melihat channel ini jadi untuk channel youtube di GKNV Semarang bisa cek di channel GKNV Semarang channel youtube di secara seminar online yang saya bawakan ini oke itu secara teori yang di emas jadi secara teori teknikal untuk naik apabila breakout dan melewati 1984 kemungkinan dia akan meraih ke 2009 target pertama 2027 target kedua dan 2054 untuk target ketiga untuk penurunan dia harus melewati 59 1959 melewati 1939 atau melewati 1906 apabila melewati 1959 target penurunan kemungkinan di 1934 untuk target pertama kalau melewati 1934 target berikutnya kemungkinan di 1895 kalau masih turun lagi dan melewati 1906 kemungkinan dia untuk target berikutnya ada di 1834 nah ini paling tidak level-level ini harus kita cermati kalau misalnya kita terhenti di XAUUSD ini kita berbicara secara teori nah apapun apapun analisa teknikal kita baik yang pakai press action pakai pattern pakai indikator pakai candlestick atau non indikator kita harus melihat benar mental karena emas ini 80% pergerakannya tergantung dari berita-berita atau berita fundamental yang perlu kita cermati jadi kita transaksi emas tidak bisa kita berbicara secara teknikal terus tapi kita juga perlu mencermati fundamental yang ada apakah mendukung penguatan untuk US dollar atau mendukung kelemahan untuk US dollar nah itu akan mempengaruhi pergerakan emas kemudian untuk faktor teknikal ini adalah untuk kita mencermati target perhitungan target di level 8 setelah fundamental kita ikuti oh ini naik nih naik sampai di berapa nah baru kita berbicara masalah teknikal targetnya di berapa nah kita bisa mencermatinya atau menghitung perkiraan untuk kenaikan naik atau perkiraan untuk turun seperti itu apapun analisa teknikal tetap untuk transaksi di emas kita harus mencermati berita fundamental yang ada oke itu untuk peluang di XLUSD atau di emas jadi target satu target ketiga kenaikan kemudian penurunan kalau apabila terjadi aksi taking profit target pertama 19.34 target kedua 18.95 atau target ketiga di 18.32 saya rasa saya rasa cukup jelas sekali ya untuk targetnya kemudian kalau kita melihat yang kembali lagi ke daily harian terjadi divergen biris nah divergen biris kemungkinan kalau kita lihat penurunannya dia harus melewati 19.59 nah untuk kemungkinan menuju ke 19.34 seperti itu kalau kita tarik ribu dari 18.9 18.84 hari ini 19.84 hari ini dan 19.03 kemungkinan terkoreksi paling tidak di 1966 sampai di 1955 itu cangka cangka pendek kalau pun naik ya kita lihat psikologis psikologis press ada di level 2000 biasanya kalau melewati level psikologis datangnya dari bawah menuju ke atas biasanya dia akan terus ya kalau kita mau bermain pendek breakout di level 2000 ya 3 sampai 4 3 sampai 5 poin nah kemungkinan biasanya seperti itu untuk naikannya jadi untuk level psikologis diperhatikan apabila kita menyimpan kebetulan kita menyimpan posisi sell karena kita mengharapkan harganya turun atau terjadinya aktif profit karena kalau misalnya trendnya masih naik kita ambil posisi sell ya paling tidak dipersiapkan modal kemudian jarak untuk averaging atau martingganya juga diatur paling tidak disiplin kita pakai misalnya 20 poin ya 20 poin kita pakai 15 poin ya 15 poin jadi jangan terlalu dekat supaya supaya untuk untuk apa namanya modelnya pun juga perlu kita perhatikan kemudian untuk mencari perikiran poinnya juga gampang jadi paling gak averaging harus diatur 20 poin atau 25 poin atau 15 poin seperti itu oke ini target di XAUUSJ atau dimas untuk di bulan ini jadi tetap diperhatikan fundamental yang ada di hari ini untuk minggu ini kebetulan ada novemberal ada adb di hari rabu kemudian novemberal di hari jumat itu diperhatikan itu akan apa namanya akan membuat pergerakan emas sedikit bervolatil jamnya juga diperhatikan hari rabu hari jumat kemudian juga ada data ekonomi yang lainnya fundamental yang lainnya juga perlu dicermati biasanya kalau Donald Trump tulis twitter atau dia berkomentar sesuatu yang berhubungan dengan kesepakatan dagang berhubungan dengan kondisi covid di area Amerika itu pun juga akan membuat pergerakan emas bervolatil menguat atau mewah oke tadi mengenai emas kita mengenai SAUUSJ Thomas sekarang kita berkali ke minyak crude oil karena crude oil ini kalau kalau kita cermati nah ini pergerakannya seperti ini beberapa hari terakhir ini saya pakai cat harian sempat 34 kemudian dia sempat naik sampai di 41 nah setelah itu dia lebih cenderung ke range nah range-nya sampai di sini dari sini jadi level 38 kemudian dia level ke 42 dari beberapa hari terakhir dia dalam bentuk range satu bulan lah ya ini ini mulai dari 1 Juli sampai akhir Juli jadi dalam satu bulan kesentukan harga crude oil lebih ke 38 sampai 42 dan menyisakan sempat terjadi apa namanya sedikit ada double top tapi double topnya sudah menuju target jadi untuk area-nya seperti ini cuma kita bisa melihat kalau misalnya nih kita akan berlaki berbicara mengenai apa namanya pattern kebetulan hampat sedikit menggambarkan apa namanya semacam pattern kalau misalnya market kalau misalnya crude oil-nya ini masih terkoreksi turun ini ini juga sedikit menggambarkan kayak semacam head and shoulder jadi cuman ini masih belum kalau kita tarik masih belum lah ya masih belum break out jadi masih di level ke tengah masih di level apa namanya range masih di level range 4 2 ke 3 8 nah untuk yang disini ini ada semacam kayak group B ini kalau kita termati nah disini 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 34 47 terus disini ada 34 34 jadi kalau kita lihat ini kayak semacam yang membentuk inverse head and shoulder ini di level 39 88 angka kemudian disini di level 3903 ini untuk neckline-nya kemudian disini bawahnya 34 34 semacam nomor cantik lah ya 34 34 kondisi saat ini market masih cenderung stabil belum melewati 34 poin 34 dan sudah melewati 39 88 bahkan kursinya sudah beberapa kali kemudian lebih cenderung stay di range antara 38 ke 42 jadi kalau misalnya kita hitung 39 poin 03 dikurangi 34 34 kemudian kita tambahkan 39 03 paling tidak sekitar 73 43 72 paling tidak di level ini 43 72 43 72 juga belum apa namanya tersentuh 43 poin 72 kalau misalnya apa namanya permintaan kembali lagi mengalami kenaikan ya paling tidak 43 sampai 45 kemudian akan range di antara level itu antara 43 ke 45 dolar ke cuman untuk saat ini pembeli apa namanya dari sektor permintaan masih belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan masih stabil masih belum ada naik ataupun turun sedangkan negara-negara OPEC masih melakukan pengurangan belum melakukan eksplorasi minyak secara normal atau seperti biasanya sebelum covid jadi membuat harga crude oil kecenderungan dia lebih steady dekat level 41 paling tidak kalau misalnya dia naik 3 4 belum di break out kalau tidak kemungkinan kenaikan masih di 43.72 kita coba cek pakai divergen apakah ada terjadi ada sinyal divergen atau tidak nah kita lihat ini agak sedikit ada divergen kalau kita lihat tadi yang saat ini saya pakai H1 jadi sedikit kita bermain pendek dia membentuk lower low divergen bullish namanya lower low tapi ini terlalu pendek mungkin kalau kita sedikit bermain pendek atau scalping bisa lah pakai teknik ini H1 kemungkinan ada penenggah ribbon untuk naik 38 ini juga sama tapi kalau kita cermat yang H4 H4 belum menunjukkan divergen sama masih secara teknikal seperti ini kita untuk lihat harian kita cek harian jadi untuk pendek kemungkinan masih ada kenaikan pembalikan naik nah ini kalau misalnya kita cek untuk yang harian kita pakai yang dari penurunan kemarin sampai di level 6.61 dollar per barrel dari level 75 65 nah ini kita cek di 61,8% jatuhnya di 43 10 nah ini 43.10 kalau kita kita bisa cari koreksi di level di atas level 43 koreksi turun kalau misalnya masih kuat naik nah kalau stop loss di 52 53 78,6% jadi kita agak jauh sekitar kurang lebih 10 poin 10 poin juga lumayan untuk di crude oil jadi crude oil ini kalau misalnya kita ngambil 0,1 dia naik 0,01 itu nilainya 1 dolar perlu diingat jadi crude oil ini per poinnya sedikit agak banyak 0,01 naik setiap naik 0,01 atau turun 0,01 itu nilainya 1 dolar kalau kita apa namanya sales lotnya sekitar 0,1 lot nah itu 1 dolar kalau misalnya dia terjadi koreksi turun di 5% 5% jatuhnya di kisaran 36 36 10 36 poin 10 oke kita lihat cat harian tarik fibo dari 65 ke 6 poin 61 dolar ke barrel kita peroleh angka 78,6% 53 61,8 43 ke poin 10 untuk areal sell dan kalau kita kombinasikan dengan perhitungan ini inverse itu sekitar 43,72 jadi dekat-dekat 44 untuk kita ngambil koreksi turun nah ini betul-betul juga sudah di atas 61,8% merupakan sinyal sell antara 43 sampai 44 kalau misalnya belum menyapai level itu 43,44 dia keburu turun dulu ya paling tidak ini penurunan ke 50% sekitar 36,10 jadi 36,10 nah jadi untuk crude oil ini kalau kita lihat jangan lupa kalau terasa crude oil juga fundamental sangat mendominasi jadi di bulan Agustus ini sangat menentukan apakah Arab Saudi apakah Rusia akan kembali lagi memproduksi minyak secara normal atau masih melakukan pengurangan produksi nah itu perlu kita simak kemungkinan nanti beritanya muncul di apa namanya di bulan ini minggu pertama minggu kedua atau minggu ketiga jadi perlu kita cermati yang kebetulan kita ada posisi crude oil floating kita perlu ditermati karena itu akan menentukan pergerakan harga crude oil selanjutnya paling tidak dia akan terjadi perpindahan level apakah perpindahan level ke atas di 4.3 sampai 4.6 atau di 3.6 sampai di 3.2 kalau misalnya berita itu sudah dirilis kalau tidak harga crude oil akan terjadi pergantian level karena level saat ini kan masih di 3.8 sampai 42 yang masih ranging disitu dalam satu bulan pergerakannya antara 3.8 sampai ke 40 dolar per 42 dolar per barrel dan secara teknikal kemungkinan mungkin masih sinyal apa sinyal masih piris jadi kemungkinan untuk secara teknikal piris kalau kita lihat 38.10 tapi kalau kita lihat fibonacci tapi kalau misalnya kita lihat dari sini dari kacamata pattern nah terjadi inverse shoulder kalau tidak masih mencoba berjumpa ke 43.72 kalau misalnya seandainya kita pay di 39 ya risikonya di 34 poin 34 take profit di 43.72 seandainya kita pay di sini tapi kalau misalnya kita menunggu harga speed ke bawah di 38 atau 37 kita dapat pay sedikit lebih rendah dan kalau kita hitung dengan stop lossnya sekitar 3 atau 4 poin jangan lupa slotnya dilihat kalau misalnya terdiri risiko kita sudah tahu perhitungannya target panidak di 43.72 untuk target ke atas untuk fibon 61.8 juga 43.10 di dekat-dekat panidak di pisaran 43 dolar per biar baik saya rasa itu untuk peluang trading di emas sama di crude oil di minggu ini tetap diperhatikan fundamental perkembangan mengenai hubungan diplomatik Amerika-Cina kemudian Amerika dengan Eropa itu juga akan menentukan pergerakan harga emas selanjutnya kemudian komentar-komentar di Donald Trump kemudian Gubernur Fed sama apa namanya dari staff gedung putih itu juga akan menentukan pergerakan emas selanjutnya kemudian untuk crude oil tetap diperhatikan keputusan jadi OPEC kemudian OPEC plus Rusia sama Arab Saudi itu juga perlu kita simak karena akan menentukan pergerakan crude oil selanjutnya baik saya rasa seminar online pada siang hari ini cukup sampai di sini terima kasih atas partisipasinya untuk tayangan ulang di youtube bisa cek di channel youtube GK Invest Semarang bisa ada penyak sekali edukasi yang sudah kita lakukan via online jadi kita bisa sambil belajar ada live trading ada secara teori baik saya produk dari tim RND GK Invest Sabang Semarang mohon pamit kita ketemu lagi di hari kamis dengan tema dan judul seminar online yang berbeda dengan lainnya oke terima kasih tetap jaga kesehatan salam sukses dan apa namanya profit selalu menyertai kita semuanya terima kasih